Oke lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Jumpa lagi lor di caniwip komasul lor Proges hari ini lor Kita membahas lor ya Ini alat ini trouble nya lor Handel sering kosong-kosong lor ya Sama bomb drip Sebenarnya alat ini banyak trouble nya lor Kemarin soal untuk di engine lor Itu udah selesai lor ya Tinggal kita masuk ke hidrolik lor Dia andalnya sering kosong-kosong lor Gitu lor Sama bomb drip Oke lor, apa-apa aja langkahnya lor Tapi jangan lupa lor Like, comment, share, dan subscribe lor Langsung aja lor Check it out Oke lor Oke lor Nah andalnya kosong-kosong lor ya Nah ini kita mainkan ya Udah lambat lor Mesti kita kacau-kacau baru udah main lor Apa-apa aja langkah harus dikerjakan lor Tapi kalau udah kita biarin lagi nanti Kita gerakkan lagi Nah kosong lagi dah lor Gak mau Dia pressure reducingnya hilang-hilang lor Oke lor Langsung aja lor ya Oke lor Ini kalau masalah Andel sering kosong-kosong lor Atau andel kosong dia ya Yang pertama kita cek tuh lor Ini ya Selenoid locknya lor ya Selenoid lock Ini untuk selenoid lock Yang dekat akumulator lor Ini selenoid locknya udah kita ganjal lor Cuma gak ada perubahan lor Kita ukur semalam resistennya pun Udah shot ya Untuk selenoid lock Jadi kita ganjal Itu pun gak ada perubahan juga dah lor Gitu lor Kalau kita mengalamin Andel kosong atau sering kosong-kosong Yang pertama kita cek dulu ya Selenoid locknya gitu lor Ini udah kita ganjal pun gak ada perubahan lor Kalau ini udah kita ganjal gak ada perubahan Kita bisa lari ke Counterpalup ya Oke lor Selanjutnya Kita lari ke reducing ya Kita cek reducingnya Bagus atau tidak lor Biasanya kok setelah kita Cek selenoid locknya Atau kita ganjal pun Tetap Masih dia Masih sering kosong-kosong Andelnya Kita cek reducingnya lor Bagus atau tidak Kita tengok juga Kita tengok juga Presternya itu dapat berapa lor Untuk reducingnya lor Semalam Reducingnya udah kita Bongkar juga ya Cuma kita tes Itu gak ada perubahan juga lor Gitu lor Kita cek springnya Standarnya berapa Gitu lor Standarnya bagus atau tidak lor Kalau udah kita pastikan Reducingnya gak ada masalah Sama selenoid lor Gak ada masalah Kita bisa lari ke pompa lor ya Kalau dia memang masih sering Handalnya kosong-kosong lor ya Kita bisa lari ke pompa lor ya Lanjut Oke lor Ini kita udah di Main pump ya Apa hubungannya main pump Ke reducing atau Handel sering kosong-kosong lor Karena kan dia Pressure Untuk reducing lor Disupply dari Pompa depan ya Ini dia yang supply Supply pressure Ke reducing lor ya Kalau seandainya pun Pompa depan ini ada masalah lor Otomatis Reducing pun tetap ada masalah lor ya Kalau kita punya pressure gig Kita bisa ukur Tekanan reducingnya berapa lor Yang dari pompa ini gitu lor Kalau seandainya waktu kita Pasang pakai pressure gig Dari sini lah kan Kita tes Kita coba-coba Dia ibaratnya pressure-nya turun-turun Waktu kita Rerip Dia pressure-nya turun lor Itu kemungkinan Ada kebocoran dari pompa depan ini lor ya Ada kebocoran pressure Jadi dia Pressure itu gak maksimal Ke reducing lor Gitu lor Gitu lor Biasanya bisa Kalau Kalau Pengalaman saya lor Saya pernah ngalamin juga Pressure Ibaratnya pressure dia Atau Andal Andalnya sering kosong-kosong lor Saat kena dia relip Dia Kadang kosong Kadang gak gitu lor Itu kemungkinan Kalau kendalanya lor ya Bisa juga dari pistonnya Bloknya Dia ada kebocoran dari situ Noise Ataupun dari Sil-sil Dari serpo itu sendiri lor ya Di serpo ini ya Di dalam lor Dia kalau Sil-sil serpo itu Dia Ibaratnya Udah gak bagus Atau rusak Otomatis kan tekanan pressure itu Tetap Gak tercapai lor Gitu lor Kalau menurut saya sih Kalau Dapat Trouble kayak gitu Lebih bagus Kita bongkar aja pompanya lor Kita cek Gitu lor Oke lor Yang saya masuk Serpo yang dipompai ini lor ya Ini kebetulan Ada Serpo bekas lor ya Yang saya masuk itu Kita bisa cek Sil Sil yang disini ya Yang dipiston Ini Kemungkinan Kalau dia Ibaratnya sering Andal kosong-kosong Kemungkinan ini Sudah lost Ataupun Sudah rusak ya Silnya ya Ini silnya lor Nah Sama sil yang dipc-nya ya Kita pastikan Semua Semua sil-silnya lor ya Kalau kita Ada Bongkar main Pamat pun Lebih baik lor Sil yang disirpon Ini wajib kita ganti ya Sama sil yang di headnya ini lor Di kepalanya ini lor Ini jangan dianggap sepele lor ya Ini Kalau disini ada kepocoran Bisa Banyak akibatnya ya Saya pernah ngalamin juga lor Andal sering kosong-kosong Sil ininya Dia udah Abis ya Udah gak ada ya lor ya Tinggal o-ringnya aja Jadipun dia Ibaratnya dia Pressure ini Gak maksimal ya Jadi terjadi kebocoran lor Ya Cuma Cuma gini aja lor Ilmu yang bisa saya bagikan Semoga Bermanfaat ya Bagi Mekanik-mekanik pemula Kalau Menurut kawan-kawan Penjalanan saya Gak masuk akal Ya Jangan diikutin ya kan Tapi Kalau menurut kawan-kawan Masuk akal Ya bisa diikutin juga Pedoman Yang Saya bagikan ini lor Oke lor Kita aja ya Lanjut Atau Kita bisa nambah dari LS nya ya Coba kita tambah dulu Kalau kita punya pressure G Kita tambah dulu Pressure nya dari sini Kita buat Dia kan standar 30 Sampai 35 lor ya Untuk pressure reducing nya Jangan terlalu tinggi kalipun Nanti dia takutnya Beberapa Ke host Gak tahan lor Coba kita tambah dari Kita setel dari LS Kalau memang gak ada perubahan Lebih baik kita bongkar aja lor Gitu lor Kalau memang kita setel dari LS Kita tambah Dia ada perubahan Ya insya Allah Masih bisa bertahan lor ya Untuk berapa bulan Gitu lor Lor Ini Kita coba Tambah LS dulu ya Mana tau dia lor Pressure reducing nya Stabil ya Ini kemungkinan sudah ada botor di Pompa depan Lor ya Jangan terlalu dalam kali lor 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 ya Lor Ini kita buat rata aja nanti Sama nutnya itu Karena kita gak ada pressure kick Lor Lor Jadi kita pakai peeling aja lor Kita tambah aja Oke Kita coba dulu ya Oke lor Ini Udah kita tambah tadi LS nya Kita tes dulu ya Desk fountain kita Nah Ya enggak 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 Kosong-kosong lagi lor ya Nah Kita berhentikan dulu Tadi kita coba kan Kita berhenti langsung Kosong ya kan Ini kita tes lagi Sudah spontan lor Nah Ada lor Ya paling ya Bertahan Entah berapa buruan aja lor Kemungkinan ada Kebocoran di Servo nya lor Kita Kita biarkan dulu aja ya kan Makan udah bisa Biar kita udah Udah dia Kuman lagi Baru kita bongkar Lati pokoknya lor Oke lor Gitu aja ya Ini Abis ini kita Mau Perbaikan sensor Bungu Bait VIP Sama Swing nya gerak sendiri Loh Ini banyak trakonya lor Kita satu-satu Buat videonya lor ya Semoga bermanfaat lor Tapi Kalau menurut saya sih Lebih bagus Kita cek aja dulu ya Pompa depannya ini ya Takutnya ada Kendala Ada Atau Sil-sil serpunya itu Udah rapu lor Jadi pressure nya Untuk Nyuplek ke reducing Dia gak tercapai Atau gak maksimal gitu lor Gitu aja lor Cara mengatasin Handel sering kosong-kosong ya Semoga Ilmu yang saya bagi ini Bermanfaat lor Assalamualaikum lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh